I don't announce, try my nails on the tile Mendapatkan waktu libur memang merupakan harta karun berharga bagi para selebriti yang memiliki segudang kegiatan di dunia entertainment Hal itu pun dirasakan oleh Amar Zoni Meski hanya mendapatkan waktu libur yang terbilang singkat pria berusia 22 tahun ini tak ingin menyanyiakan kesempatan emas itu Dan alhasil di momen pergantian tahun kemarin Amar pun berkesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat wisata di Pulau Bali Banyak sih dari, kalau kita kan kebetulan karena saya punya temen Bali Temen dekat banget dan dia tahu tempat-tempat mana aja yang gak mainstream di Bali Kayak kita ke Gunung Batur Terus kita ke Pantai Lembongan, Pulau Lembongan Terus kita ke tempat-tempat yang kayak ya tempat-tempat untuk child, chili gitu Banyak sih pokoknya ini, seru banget sih liburan Seru, seru sekali itu gak bakal saya lupain ya Masalah tahun baru kemarin itu indah sekali, gokil sekali Dari puas, bener-bener puas yang setiap hari gawe terus Dan dapat libur empat hari, bener-bener dipergunain Liburan, bener-bener liburan Nikmatin waktu sama teman-teman, jalan-jalan Dan ya, suatu kesenangan yang gak bakal dilupain banget sih Indonesia memang dikenal memiliki banyak tempat wisata yang begitu indah dan menakjubkan Bahkan keindahan alam menjadi salah satu magnet utama bagi wisatawan lokal Maupun mancanegara untuk mendatangi tempat tersebut Dan dari sekian banyaknya tempat wisata lokal Lalu sebenarnya apa alasan amar memilih Pulau Dewata Bali Sebagai destinasi liburannya kali ini View-nya kita gak usah nanya lah, gak usah meragukan lagi lah Seluruh dunia juga tau kalau Bali itu memang bagus gitu Pertama, kedua Kenapa Bali? Karena pertama lebih terjangkau ke Bali Dan belum pernah, setiap datang ke Bali itu belum pernah ngerasain Ada yang dituju lah, kayak Gunung Batur dan lain-lainnya gitu Sudah direncanakan sih dari jauh-jauh hari Dari seminggu lah, pas dengar kabar kalau tanggal 30 dan sampai tanggal 2 Itu, eh sampai tanggal 3, sampai tanggal 3 itu libur Mendapat kesempatan untuk menjelajahi beberapa tempat wisata khas Bali Mulai dari pegunungan hingga pantai lepas Kira-kira momen manakah yang paling berkesan bagi amar? Setiap momen yang udah dijalanin, setiap waktu yang udah terlewati di Bali itu selalu menjadi yang tak akan terlupakan Maka itu bener-bener ngerasain namanya gunung ya, jelajahin gunungnya, puncak gunungnya, terus telaga gunungnya Terus ngerasain laut, bener-bener ngerasain di pantainya, di tebing karangnya, terus di dalam lautnya sendiri juga ngerasain Maka semua bener-bener full lah Seru ya mendengar cerita perjalanan liburan Amar Zoni di Bali